Jika Anda belum memahami apa artinya berada di bawah hukum Taurat atau berada di dalam Kasih Karunia, Anda akhirnya berusaha mencengkram tangan Tuhan dengan upaya Anda untuk meyakinkannya bahwa Anda layak menerima terobosan atau mujizat darinya. Apakah Anda benar-benar mengira bahwa karena Anda telah berpuasa 40 hari dan 40 malam atau berdoa selama 12 jam tanpa henti, Tuhan harus menjawab doa-doa Anda. Apakah Anda sedang berusaha mencengkram tangan Tuhan dengan perbuatan Anda? Ayolah sahabatku, satu-satunya alasan bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita hari ini adalah karya Yesus yang sempurna. Janganlah tertipu lagi, Tuhan tidak berhutang kepada siapapun. Upaya kita untuk berdoa dan sungguh-sungguh serta berpuasa tidak membuat Tuhan terkesan. Tidak seorang pun yang layak menerima berkat Tuhan dengan perbuatannya sendiri. Ini bukan tentang pengorbanan kita, ini adalah tentang pengorbanannya yang Tuhan lihat. Hanyalah karya Yesus di kayu salib dan melalui kebajikan Yesus. Mujisat telah menjadi milik Anda saat Anda percaya kepada anaknya. Dengarkanlah baik-baik apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia yang mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah ia yang ngandugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujisat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Perhatikanlah semua orang yang menerima mujisat dari Yesus selama pelayanannya di bumi. Tidak seorang pun dari mereka yang layak menerimanya. Mereka tidak melakukan apapun untuk mengupayakan mujisat-mujisat mereka. Mereka menerima mujisat mereka hanya karena kasih karunianya. Di lain pihak, kita tidak menemukan catatan apapun tentang orang-orang. Mereka yang berusaha untuk layak menerima berkat-berkat Tuhan. Orang-orang Farisi menerima apapun dari Yesus.